Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian bahagia kita bisa ketemu Lewat channel ini setelah lama kita tidak mengisi Mudah-mudahan nikmat iman Islam serta kesehatan Selalu diberikan Allah pada kita sekalian Teman-teman sekalian pada saat ini kita coba akan menjawab Tentang masalah penyakit mulut dan kuku yang diderita oleh ternak Dimana pada saat ini sedang dinanti oleh masyarakat Tentang bagaimana sesungguhnya hukumnya Ketika digunakan untuk korban di hari raya yang sebentar lagi Ini kita akan rayakan Nah ada memang ketiga keputusan yang memang indikasinya memang berbeda Tapi nanti kita akan jelaskan bahwa sesungguhnya ini secara esensi tidak berbeda ya Sama Yang pertama kita akan bacakan secara singkat ya Dari keputusan MUI Nomor 32 tahun 2022 Jadi komisi fatwa MUI ini mengadakan sidang pada tanggal 31 Mei tahun 2022 Di sana bisa disimak di layar diputuskan hukum berkorban dengan hewan yang terkena PMK Penyakit mulut dan kuku ditapsil atau diberinci sebagai berikut Pertama hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan Seperti lepuh ringan jadi masih ringan pada celah kuku Kondisi lesu juga ringan tidak nafsu makan ini juga masih ringan Dan keluar air lir lebih dari biasanya hukumnya masih sah Dijadikan hewan kurban Kemudian keputusan Basu Masail PBNO bisa disemak tanggal 7 Juni 2022 Di sana diputuskan hewan yang terjakit penyakit mulut dan kuku atau PMK Dengan menunjukkan gejala klinis meskipun ringan Jadi sudah ada gejala Sudah ada dampaknya Tidaklah memenuhi syarat untuk dijadikan kurban Kemudian Basu Masail PBNO Jawa Timur tanggal 18 sampai 19 Juni 2022 bisa disemak Di sana memutuskan hewan yang secara positif terjangkit penyakit mulut dan kuku Dengan gejala sedang dan berat Jadi sedang, berat, ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban Menurut Madahibul Arba'ah atau Empat Madab Ada pun hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala ringan Maka masih sah menurut ulama Hanafi Maliki dan Hambali Ketentuan klasifikasi gejala ini berdasarkan pertimbangan dari ahli hubroh Dalam ini adalah ahlinya Yang ini dokter-dokter hewan yang ada di dinas pertanian dan peternakan Nah dari ketiganya seungguhnya ini kelihatannya berbeda Tapi yang menjadi perbedaan adalah di dalam mendefinisikan Ringan, berat, dan sedang Kalau secara esensi sesungguhnya kita sudah bicara dengan MUI Kita sudah bicara membahas secara internal dengan PBNO Salah satu pengurusnya bahwa ada persamaan sesungguhnya Karena PMK ini adalah virus Memang kalau positif terkena virus PMK Tapi belum bergejala, jadi belum berdampak Karena kalau di dalam referensinya itu adalah Penyakit itu kalau belum berdampak Di sana disebutkan marid al-hofif atau marid al-hofif Jadi sakit yang ringan Belum sampai naksul lahmi Mengurangi daging Kemudian belum ipsadul lahmi Baru merusak daging Ini memang masih sah digunakan untuk korban Oleh sebab itu PMK ini kalau belum bergejala Belum berdampak Sekalipun positif PMK Maka ini masih sah digunakan korban Dan ini disepakati Baik oleh PBNO Jawa Timur, PBNO maupun MUI Ini harus dipahami Sementara kalau sudah berdampak Ipsadul lahmi Merusak daging Kemudian naksul lahmi Sudah mengurangi daging Maka ini dihukumi Tidak sah Ini disepakati juga oleh ketiganya Jadi karena membahasakan ringan dan berat Inilah sakira titik Apa temu Di antara ketiganya Kenapa menjadi berbeda Jadi mendefinisikannya yang berbeda-beda Menurut narasumber yang didengar Nah oleh sebab itu ini sudah clear Maka yang kita simpulkan Bahwa PMK Ini kalau sekalipun positif Maka kalau belum bergejala Belum berdampak Kalau dulu covid itu seperti OTG Orang tanpa gejala Maka ini juga TTG Ternak tanpa gejala Sekalipun positif Maka ini masih tetap sah Nah dan kita sarankan Ketika Hewan terkena PMK Ini harus diubati Di karantina Karena penyebarannya ini sangat Cepat Dan yang harus Membuat kita Tidak boleh panik Adalah bahwa ini tidak Membahayakan bagi manusia Jadi hanya antar hewan Dan hewan yang Terkena PMK Ini juga masih sehat Untuk dimakan Asalkan pada Anggota-anggota tertentu Ini harus Mendidih 70 derajat Celcius Kalau tidak Salah di dalam Cara memasaknya Barangkali itu Yang bisa kita Sampaikan Dan kita sarankan Agar tidak Ber Apa Berspekulasi Begitu ya Para panitia Kurban Ini hendaknya Dalam membeli kurban Agak di Untuk tahun ini ya Untuk didekatkanlah Dengan harianya Agar supaya Nanti Apa Pada saat Disembelih ini Sekalipun nanti Terjangkit Belum berdampak Atau Barangkali ya Masih sehat Saya khawatir Kalau masih jauh hari Sudah membeli Kemudian nanti Terpapar Lainnya akan Kita akan Bermasalah Menjadi tidak sah Karena Ternyata hewannya Terkenal virus Kemudian Sakit Sakit Karena Hewan ini Virus ini Bisa mengurangi Baling tidak 2 kilogram Kalau sudah Parah Ya tiap harinya Karena sudah tidak Mau makan Dan lain sebagainya Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!